Pemerintah mencatat terjadi peningkatan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, khususnya di luar negeri selama kurun waktu 2021-2022 sebesar 100%. Kementerian luar negeri pun akan melakukan pendekatan secara komprehensif untuk mencegah serta mengatasi tindak pidana perdagangan orang termasuk kepada pekerja migran Indonesia. Sebagai mana tadi kami sampaikan bahwa kita menghadapi jumlah kasus warga negara kita yang menjadi korban TPPO yang meningkat sangat pesat dan juga proliferasi negaranya, negara tujuannya juga semakin banyak. Sebagai contoh adalah kasus-kasus yang terkait dengan online scam. Kami mencatat dari tahun 2020 hingga bulan Mei tahun ini sudah ada 2.322 warga negara kita yang menjadi korban terkait dengan online scam. Dan ini tersebar semakin banyak di banyak negara. Nah tentu kita perlu melakukan pendekatan secara komprehensif. Ada empat hal yang perlu kita lakukan. Pertama adalah protection of active. Bagaimana negara hadir di saat pertama untuk bisa melindungi dan menyelamatkan warga negara ketiga. Namun kita pahami bahwa protection of active tidak cukup hanya dilakukan tanpa ada langkah-langkah yang lain. Sebagaimana kita ketahui kasus online scam ini kan sebetulnya sudah ada sejak tahun lalu. Bahkan Ibu Menteri Luar Negeri bulan Agustus tahun lalu sudah bertemu langsung dengan Menteri Dalam Negeri Kamboja dan juga Kepala Kompetisi Kamboja untuk menyelesaikan kasus ini. Nah langkah-langkah itu perlu kita kuatkan dengan yang kedua yaitu prosecution, penegakan hukum. Yang ketiga prevention, pencegahan. Dan yang keempat adalah partnership, kerjasama. Nah tadi kami ingin meng-highlight langkah-langkah diplomasi apa yang sudah kita lakukan. Pertama kita sampaikan bahwa kasus online scam ini bukan hanya kasus yang dihadapi oleh Indonesia. Ini sudah menjadi kasus di kawasan. Nah oleh karena itu pada ASEAN Summit awal bulan Mei yang lalu, tanggal 10-11 yang lalu, di tingkat leader sudah disepakati mengenai ASEAN Declaration on combating trafficking in person caused by the abuse of technology. Ini salah satu bentuk diplomasi kita. Nah kemudian di tingkat Bali Proses, kita punya mekanisme regional Bali Proses, kita juga angkat proses kasus online scam ini. Dan kami sudah bekerjasama dengan regional support office yang ada di Bangkok untuk melakukan in-depth analysis mengenai online scam ini.